Terima kasih. Bukan saja PNI dan Partindo, tapi juga NU, IPKI, Partai Staristin. Semua mengutuk akseksi kita. Jangan cuma teriak-teriak di jalan, menteri-menteriku goblok. Apa itu? Coba ini, sedar. Ya, Ruslan Abdul Ghani, Syarif Tayyip, ini semua menteri-menteriku. Apa mereka ini orang-orang goblok? Hei, kamu sedar. Kamu goblok kah? Ruslan, Syarif, apa kamu menteri-menteri goblok? Loh, kok anak-anak PMGRI, anak-anak Katolik, menulis yang kasar-kasar tentang keluarga ku. Itu tidak benar, Pak. Bukan anak-anak PMGRI yang membuat coret-coret, tapi anggota pemuda rakyat. Mereka menyamar menggunakan baret PMGRI. Gulunganmu, gulungan Cina juga susah diurus. Ikut-ikutan demonstrasi dengan serana wul, nyetok mobil, coret-coret rakyat laman. Sebagai akibat petualangan kontra-revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September dengan Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Gwikora, maka Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno yang dilindungi oleh hikmat dan taufik tidayat Tuhan pada tanggal 6 Oktober 1965 memanggil sidang Kabinet Gwikora di Istana Bogor. Sidang padipurna Kabinet Gwikora yang dipimpin langsung oleh Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno, membahas dengan mendalam perkembangan situasi negara sejak peristiwa penyelewengan Kestahu dari prolog, faktanya, sendiri, dan epiluhnya. Pada dasarnya, Gerakan 30 September adalah gerakan politik dan karenanya harus diselesaikan secara politis pula. Untuk itu, Presiden diserahai segala kebijaksanaan penyelesaiannya. Agar penyelesaian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, beliau meminta agar seluruh pelabisan masyarakat menciptakan suasana tertib dan tenang. Tugas pemulihan keamanan sebagai akibat petualangan itu diserahkan kepada Panglima Kostrat Mayur Jenderal Suharto. John Dalbock dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa sejarah bukanlah beban ingatan, tetapi sejarah adalah bentuk dari penerangan jiwa. Karena itulah, dalam setiap peristiwa bersejarah, kemudian muncul berbagai macam perspektif. Pihak-pihak yang turut andil atau mungkin turut menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, mereka menyajikan berbagai macam keterangan sesuai hemat mereka masing-masing. Melalui platform Keep The Story Alive ini, saya berkesempatan untuk bisa bertemu dengan saksi sejarah, dengan keluarga pahlawan, atau mungkin dengan sejarawan, dan juga para pegiat sejarah. Dan pada kesempatan kali ini, saya bertemu kembali dengan salah satu pegiat sejarah, yakni seorang akademisi Universitas Indonesia. Beliau juga sempat menjabat sebagai Menteri Energi dan Superdaya Mineral tahun 2009-2011, yaitu Bapak Darwin Saleh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, sepertinya kita akan berbincang terkait dengan Supersemar, ya Pak, ya? Atau cerita-cerita pasca tahun 65, nih. Kita kan tahu sendiri bahwa Supersemar ini menjadi salah satu titik balik, atau mungkin legitimasi, ya? Yang menjadi peralian dari pemerintahan, Orde Lama, kemudian ke Orde Baru. Saya kira kita sekarang ini menginjak pada bulan September, bulan di mana akan memuncak kalau kita merujuk balik pada peristiwa 30 September 1965. Kemudian dia menurut amatan saya, atau katakanlah ini pandangan pribadi saya, kulminasinya melembut, sebetulnya, di 11 Maret. Saya sebut melembut, nanti saya akan mengungkapkan argumentasinya. Dalam konteks lahirnya surat perintah 11 Maret, tahun 1966. Nah, sudah banyak dibahas mengenai Supersemar, ya? Itu kurang lebih 6-7 bulan setelah 30 September. Kita sekarang ada di tanggal 3 atau 4 September, ya. Cuma memang, walaupun sudah banyak, sebagai penikpas sejarah, pembaca buku, ya berbagai macam buku, khususnya buku sejarah, saya ingin kita melihat sisi lainnya, barangkali ini menimbulkan inspirasi yang positif, konstruktif buat kita semua, begitu juga ajakan pada sejarawan kita, karena kita tahu bidang ini sebetulnya adalah bidang disiplinnya, sejarawan yang memang dengan disiplinnya tahu metodologi dan sebagainya, tapi memaknai satu kejadian saya kira tidak bisa steril dari metodologi kaum sejarawan saja, tapi juga bisa dilihat dari pendekatan lain, antara lain pendekatan kultural. Saya juga bukan seorang yang ahli budaya, cuma saya sempat tahu di kampus itu saya mengajar manajemen, mengajar strategic manajemen hampir 20-an tahun. Di sinilah yang saya ingin berbagi, bahwa bangsa kita bersama sejumlah bangsa lain, itu digolongkan sebagai bangsa yang secara kultural itu adalah high context, high context di sini adalah apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang tertulis, itu sebagian kecil dari apa yang tidak tersurat, jadi yang tersirat, karena itu banyak peristiwa sejarah, banyak perilaku dari orang-orangnya, tokoh-tokoh pemimpin kita, itu mempunyai arti, mempunyai pesan sendiri yang harus ditangkap sejarah, halus, luas, dan apa namanya, apa namanya, kiawai ya kalau dia menyakut politik. Nah, contohnya begini, ada anggapan bahwa Super Semar itu bagian penting dari kudeta merangkak. Jadi, saya kira kata kudeta di sini perebutan kekuasaan, sedangkan kata merangkak di sini tahap demi tahap. Saya ingin melihat sisi lain, interpretasi lain dari kata merangkak. Kalau dia merangkak, itu berarti bertahap. Dia relatif evolutif, tidak revolutif. Dia relatif smooth, selembut, begitu ya, tidak mendadak-dadak. Nah, itu sebetulnya bagian kekayaan dari budaya kita. dimana dalam proses yang tidak mendadak tadi, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, itu saling melihat. Saling melihat, saling, apa namanya, berefleksi ya, dan tidak ada tindakan-tindakan kasar yang berlebihan. Jadi, ada antagonisme memang, tetapi ada saling meredam. Waktu itu, di jaman itu adalah antara pihak Bung Karno, Presiden pertama kita, proklamator kita, almarhum, dan pihak Pak Harto, dengan lingkaran sekitarnya, khususnya TNI, Angkatan Daerat Pak Harto, almarhum. Nah, peristiwa Super Semar itu sendiri, saya kira, diwarnai banyak rentetan awal. Rentetan awal ini yang saya minta izin agar bisa mengisahkan secara lebih lengkap di berbagai macam buku, dan ini juga saya mengharapkan sejarawan kita, atau kita semua, membaca dari banyak sisinya. Jadi, saya masuk begini. Tanggal 11 Maret itu, memang, adalah peristiwa di tanda tanganinya Surat Perintah 11 Maret, yang intinya adalah pelimpahan kewenangan, atau pemberian kewenangan, bukan pelimpahan kekuasaan dari Presiden kita, Bung Karno, kepada Maigen Soeharto. Kalau nggak salah, waktu itu masih Maigen atau Leigen, saya lupa, ya. Jadi, pada Jendral Soeharto, kita menyebutnya. Dan itu sekali-kali bukan pelimpahan, apa namanya, bukan pelimpahan kekuasaan, ya. Bukan apa, bukan, sebenarnya, bukan pelimpahan, bukan pelimpahan, sebentar. Ada istilah yang bagus dalam diskusi sebuah buku antara Pak Hasim Ning dengan Pak Dasar waktu itu. Jadi, itu hanyalah bagian pemberian puasa untuk melakukan tugas tertentu dalam hal ini dari sisi Bung Karno dan kawan-kawan untuk urusan teknis militer guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan wibawa kepemimpinan dari Presiden RI ketika itu, ya. Nah, jadi, tanggal 11 Maret itu memang suasana menegangkan, tapi sebelum 11 Maret dan sesudah 11 Maret itu suasana juga sangat menegangkan. Dan kita tahu bahwa tanggal 10 Maret sebelum sehari sebelum itu, itu dalam buku Pak Mangil, ya, diwayatkan, ya, buku Pak Mangil maupun yang lain artinya orang sekitar Pak Bung Karno, itu beliau itu sempat dapat kabar bahwa istana itu akan diserbu oleh RPK. Itu 10 Maret dan akhirnya beliau disarankan untuk cepat meninggalkan istana. Dan memang kejadiannya akhirnya Bung Karno pergi dari istana Merdeka terus ke Bogor. Itu tanggal 10 Maret, ya. Tanggal 9 Maret ada kejadian lagi yang lain, begitu juga tanggal 6 Maret dan beberapa tanggal-tanggal yang lain di bulan Februari. Saya akan memulainya secara kronologis pada kejadian-kejadian yang pokok saja mungkin ini ada yang terdengar baru tetapi bagi yang rajin membaca, mengikuti sejarah sudah sering diketahui. Jadi saya mulai dengan begini. Jadi setelah G30S menutup tahun G30S PKI menutup tahun 1965 itu beberapa tokoh itu ada yang sudah ditangkap tokoh PKI ada yang sudah mati antara lain misalnya Aidit itu kalau tidak salah ditangkap dan dieksekusi itu di bulan November 1965. Bayangkan ya seorang tokoh dari partai besar kemudian seorang mengko jadi artinya sudah luar biasa itu. kejadian pasca G30S PKI itu kemudian kita juga sudah kehilangan jenderal-jenderal kita yang sehari-hari kita dengar dan menjadi tokoh yang menegakkan kedaulatan di Indonesia ini dalam memerangi pemberontakan dan sebagainya Sumatera di Manado dan di tempat lain-lain nah hingga di Desember itu ada gagasan membentuk balisan Soekarno jadi ini tidak lain adalah proses antagonisme saling berhadapan sedang berlangsung waktu itu dibawa Bung Karno masih besar masih sering didengarkan dan banyak pihak juga jangankan ngelawan ngelawan itu tidak kita pikirkan tetapi bahwa ada sok kehilangan sederetan jenderal itu jelas menakutkan suasananya nah pada bulan Januari tanggal 10 demonstrasi di kalangan mahasiswa di kalangan masyarakat itu yang mengambil bentuknya dalam bentuk yang konkret berupa tuntutan tuntutan jadi di tanggal 10 Januari tahun 66 kita mengenalnya dengan tiga tuntutan rakyat tritura yang isinya adalah tiga poinnya poin pertama butir pertama adalah bubarkan Partai Komunis Indonesia terus yang kedua adalah ritul ya kalau mungkin sempurnakan kabinet waktu itu kabinet duit kora terus yang ketiga turunkan harga-harga jadi demo 10 Januari tahun 66 sampai 15 Januari tentu saja disusul diawali dan terus dilanjutkan dengan demo-demo yang lebih kecil cuma yang jelas demo-demo tadi itu makin konkret bentuknya sementara mengarah ke PKI beberapa pihak mulai melihat khususnya ini bisa mengarah ke pemerintahan mulai mengarah ke pemerintahan dan akhirnya diinterpretasikan kalau ditarik terus ini bisa mengarah ke Bung Karno tapi belum terlalu kuat disitu nah yang jadi apa ya api pembakar itu yang membuat emosional itu adalah pada tanggal 20 Februari nah ini mulai 20 Februari menuju ke 11 Barat itu 3 minggu kurang lebih Bung Karno menyempurnakan Kabinet Bli Kora tapi penyempurnaan yang dimaksud itu diinterpretasikan nah ini ada di buku-buku malah kian ke kiri kian ke kiri bukan kian ke tengah atau bukan kian ke kanan dalam artian menteri-menteri yang dicurigai terlibat atau mengetahui ya peristiwa G30 SPKI itu malah tetap ada di dalamnya khususnya Jumat Ryo ya kemudian satu lagi adalah Panasution justru dicoret namanya dari situ sementara menteri-menteri baru masuk ya jadi sering di dicemokokkan dengan istilah yang menindir sebagai kabinet 100 menteri jadi ditambah menteri-menteri tapi menteri yang orang berharap itu dicoret karena dia dia itulah sumber-sumber masalah ya itu malah ada malah tetap ada malah masuk lagi masuk lagi satu menteri yang dari dunia hitam ini kalau kata istilah buku-buku atau preman senen dan memang beliau itu tokoh ya di dunia hitam sana atau di dunia preman waktu itu yang di gak tahu saya juga ya bahwa apakah di jabatan betul atau apa yang bernama kolonel safei nah mahasiswa dan orang-orang masyarakat itu gusar atau gak nyaman sama ini kok bisa orang dunia hitam ya preman masuk ke dalam kabinet bahkan diembus-embuskan ini dalam rangka untuk meng-counter ya meng-counter demo atau apa namanya tindak tanduk gerakan masa mahasiswa jadi ada menteri urusan keamanan dalam tanda kutip ya ini si kolonel safi ini entah kolonel beneran atau enggak saya juga terlalu sempat menyelidikinya jadi kabinet duit kura yang disempurnakan yang seolah menjawab salah satu dari butir di tura itu itu memberi kesan Bung Karno ini benar-benar seperti gak mendengar suara masyarakat suara rakyatnya ya jadi tanggal 20 itu 20 Februari ya 20 nah kemudian ini mau dilantik 24 Februari jadi sengaja saya mencoba melengkapi kisah ini mengikutkan tanggal-tanggalnya jadi mungkin kita bisa menangkap kulminasinya secara psikologis tanggal 24 mau ada apa mau ada pelantikan maka di tanggal 22 ya 22 Februari artinya dua hari setelah kabinet duit kura yang lebih ke kiri itu disempurnakan jadi menimbulkan kemarahan lagi dilakukanlah apel besar apel besar kesetiaan dilakukan banteng kalau sekarang di depannya hotel buru-budur nah kita perlu tahu disitu apel besar itu yang mimpin masih orang-orang resmi dalam hal ini panggam jaya waktu itu jenderal Amir Mahmud jenderal Amir Mahmud adalah salah satu jenderal yang ada di dalam peristiwa super semar sebelah semar di Bogor jadi apa Amir Mahmud jenderal Amir Mahmud memimpin acara itu tapi acara itu berakhir dengan kericuhan kericuhan antara mereka yang pro dan antara mereka yang kons pada Bung Karno jadi pendukung jadi orang mengait-ngaitkan ini dengan inilah gara-gara hembusan atau adu domba antara rakyat sama pemimpinnya yang 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 disimbolisasikan dengan setelah muncul yang namanya Barisan Soekarno jadi Barisan Soekarno ini bisa diteliti kapan didirikan tapi yang jelas bertemakan bahwa apa namanya teror ya dalam tanggut kanda kutip menurut istilah Subhanterio terhadap Bung Karno dan orang-orang di sekitarnya itu harus dihadapi dengan teror lagi itu ya jadi suasana menegangkan di tanggal 22 terjadi akhir besar itu dan terjadilah kerusuhan di situ nah di tanggal 24 kabinet mulai di dilantik kabinet Wikora kabinet 100 menteri dilantik ya nah waktu dilantik itu demo dimana-mana mahasiswa berusaha menghalangi mobil-mobil menteri yang mau ke sana adit ya mau ke istana dan beberapa menteri atas perintah Bung Karno sudah dijemput pakai helikopter sudah diinapkan di gas house di istana jadi begitu rupa sehingga ini kabinet tetap harus dilantik apapun halangannya akan dilakukan apa namanya jalan-jalan pengamannya supaya bisa sukses ini bisa dibayangkan gak 20 Februari kemudian 22 terjadi apel kesetiaan dan kerusuhan 24 ya 24 Februari itu terjadilah apa namanya pelantikan di tengah-tengah keriuhan tadi nah ketika lagi pelantikan itu ada satu mahasiswa tertembak ini juga menjadi simpang siur tertembaknya dimana tapi menurut dokumen-dokumen dan buku tertentu tertembaknya di lapangan banteng katanya waktu itu mahasiswa ada yang berusaha sejumlah mahasiswa merobohkan tubuh pembebasan Irian Barat nah di tanggal itu 24 Februari ketika ada pelantikan ada apa kerusuhan di kantor Pak Harto ya dalam hal ini staffnya ada tim politiknya Pak Harto waktu itu masih dipimpin oleh General Basuki Rahmat ya itu bersama General Sucipto SH kemudian mengajak Pak Alamsah tiga-tiga ini ada di dalam lingkaran kantornya Pak Harto ya jadi apa yang didiskusikan oleh mereka waktu itu ini keadaan sudah sangat kritis menegangkan coba kita bahas bagaimana ini kenapa Pak Bung Karno itu masih keras betul tidak mau membuarkan TKI apa dibalik ini terus kemana arah situasi ini dan bagaimana langkah selanjutnya nah waktu itu ya nah ini menurut versi Pak Alamsah di bukunya Pak Alamsah Ratu Perawiran Negara jadi memang pernah menjadi staf Pak Harto beliau itu Pak Harto waktu itu sudah mutung mutung dalam artian sudah tidak mau lagi ngomong sama Pak Bung Karno untuk ubarkan TKI itu satu-satunya jalan ya kan atau kalau Bung Karno misalnya tidak bersedia ya misalnya Bung Karno tidak mau dipandang oleh dunia sebagai tokoh atau pihak yang akhirnya apa namanya tidak konsisten ya menggagas Nasakom tapi mengubarkan unsur kom di dalam kehidupan politik di Indonesia Pak Harto bilang Pak Harto siap jadi Pak Alamsah sebagai orang Sumatera orang Sumatera Selatan koleganya dari lingkungan budaya Jawa termasuk Pak Harto sebagai atasannya itu sudah melihat hal yang demikian ini sudah tidak perlu dibicarakan lagi sudah tidak mau orangnya begitu ya si beliau sudah tidak mau cuma karena sebegitu kuat keyakinannya bahwa ini akan bisa cepat selesai dan punya jalan buat selesai kalau PKI-nya dibubarkan lantas kepikiran untuk kita coba jalan lain jalan jadi kita meminta atau menugaskan orang ketiga orang ketiga disini artinya mungkin orang di luar pemerintahan barangkali ya kalau kita interpretasikan apa yang dikasihkan oleh Pak Alamsah di bukunya maka tanggal 24 itu ya disepakati begitu disepakati begitu kemudian Pak Alamsah melapor Pak Harto Pak Harto waktu itu menurut kesaksian Pak Alamsah memang sudah apa namanya dalam keadaan tidak sehat kurang tidur matanya merah jadi artinya bukan hanya di Maret ya tapi di bulan Februari itu di tanggal 24 waktu Pak Harto lapor itu ya setelah rapat sama Jenderal Basuki Rahmat ya di kantornya Pak Harto Pak Harto sudah dalam keadaan kurang tidur ya jadi suasana memang menegangkan waktu itu banyak kita perhatian nah disepakati akhirnya Pak Alamsah mengusulkan bagaimana kalau kita minta ada seorang sahabat Bung Karno namanya Pak Dasat ini kita mengenal beliau ini sebagai orang kaya Indonesia mungkin konglomerat kali waktu itu ya pada saat ini juga berasal dari Sumatera Selatan konon beliau ini adalah teman puluhan tahun Bung Karno sejak Bung Karno masih berusia 20-an bisa keluar masuk kamar tidur Bung Karno bahkan bisa mengetuk pintu ketika Bung Karno sedang mandi ya jadi itu menurut apa namanya menurut kisah Pak Alamsah jadi tanggal 26 Pak Alamsah menemui Dasaat jadi Pak Alamsah ini menemui Dasaat karena memang Pak Dasaat ini lebih senior masih om jauh Pak Alamsah Pak Artung memang waktu diberikan usul ini memang bertanya menurut Pak Alamsah apakah Dasaat mau pada saat mau bisa dicoba jadi begitu rupa sehingga kita perlu menyadari memahami upaya meredakan ketegangan mencari jalan keluar supaya kehidupan berbangsa itu normal lagi sudah berlangsung sejak bulan-bulan sebelumnya dan mengambil langkah-langkah korumukritnya ya setelah apa namanya korusuhan pasca pelantikan abinnya Dwi Kora yang makin kekiri dinilai ya jadi Pak Alamsah setelah mendapat sesuatu Pak Artung menemui Pak Dasaat dan Pak Dasaat disitu mendengarkan seriusnya keadaan ya jadi dengan wajah sangat serius Pak Alamsah menyampaikan bahwa ini ganti sehingga Pak Dasaat akhirnya terbawa dan merasa terpanggil antas apa tugas saya atau pada saat ya tolong bujuklah Bung Karno supaya memahami bahwa jalan keluar yang bisa dilakukan adalah membubarkan PKI ya dan kalau misalnya Bung Karno tidak mau begitu ya ya Pak Artung akan melakukan langkah dan begitu jadi mengendap mengendap dulu kisahnya cukup berapa lama sejak 2 Februari seminggu kemudian nah ini kita bisa temukan dua penjelasan dari kisah ini baik di bukunya Pak Alamsah maupun di bukunya Hasimning ya jadi di buku Pak Alamsah itulah kita bisa mendengar kesaksian bahwa sebelum 11 Maret Bung Karno dikunjungi oleh 3 General Pak Basuki Rahmat Pak Yusuf dan Pak Amir Mahmud semuanya sudah amahum ya jadi tanggal sebelum itu mungkinan besar di tanggal 11 11 eh 9 Maret itu sudah ada orang ketiga yang mendatangi Bung Karno di Bogor juga nah seminggu setelah Dasar Ad dihubungi oleh Alamsah saya balik lagi secara kronologis Bung apa namanya Pak Dasar Ad ternyata ragu-ragu dia bilang saya gak sabuk kalau sendirian saya gak sabuk dia merasa perlu ada teman siapa yang menemani ya dia ngajak seseorang pengusaha muda juga waktu itu yang masih tergolong ponakannya itu hasil ini hasil ini kita tahu belakangan ya sampai ke zaman order baru dikenal sebagai salah satu apa namanya tokoh dunia usaha pengglomerat untuk bidang otomotif dan banyak bidang bisnis yang lain maka disepakati baik kalau begitu dan suasana menegangkan waktu itu ya jadi mau ke Bogor untuk nemuin Bung Karno itu berlaku jam malam di Jakarta maupun ke Bogor akhirnya mereka dapat surat ya surat jalan dari Pak Alamsah sedangkan buat ke Bogornya itu adalah surat jalan dari Pak Harto ya jadi artinya sebelum 11 Maret ya itu sudah ada pihak ketiga yang bukan militer bukan orang pemerintahan yang mendatangi Bung Karno yang intinya adalah agar Pak Harto mendapatkan kewenangan dalam artian kewenangan yang lebih jauh untuk menyelesaikan masalah sudah jelas ya walaupun mungkin gak eksplisit tapi sudah jelas kekurangan dimaksud itu untuk akhirnya bisa membuarkan PKI lagi-lagi Pak Harto sendiri sudah gak ngomong karena sudah mengusulkan langsung tapi kelihatannya berkali-kali gak daro Bung Karno gak mau gak setuju nah setelah tanggal 2 atau 3 Maret seminggu setelah pertama kali pada saat di dekati oleh Pak Al-Hamsah ini juga atas tujuan Pak Harto kemudian disepakati mengajak Hasimning jadi Pak Al-Hamsah dan Pak Dasat menelpon Hasimning ini dalam buku Hasimning saya beralih ke buku Hasimning Al-Hamsah bahwa dia ditelepon menurut Hasimning diteleponnya tanggal 9 tapi menurut Pak Al-Hamsah diteleponnya tanggal 6 jadi memang kita lihat ya dengan berjalannya waktu ada perbedaan-perbedaan yang terlalu untuk hal yang terlalu detil rinci tapi garis besarnya sama yang intinya adalah Pak Hasimning diminta oleh Pak Al-Hamsah dan pada saat mendampingi pada saat ke Bung Karno ada rangkaian rangkaian sebelum 11 Maret yang kita kenal secara luas siapa yang berkunjung ke sana dan apa isinya tapi rangkaian ini melibatkan pihak ketiga yang non-pemerintah non-militer itu paling tidak mencerminkan ada unsur-unsur lain yang tidak terlibat langsung jadi bagian dari kita semua jadi mereka anggota masyarakat seperti orang-orang sipil lainnya waktu itu di luar pemerintahan yang berusaha mencari jalan keluar suasana sudah sangat menegangkan semakin jauh saya kira itu dulu mungkin ada yang ingin di ini sudah mendengarkan penuturan dari Pak Darwin tadi sebenarnya bisa membayangkan bagaimana timeline dari peristiwa yang dijelaskan dari pada tahun 65 ya sendiri sampai ke kemudian Februari dan Maret itu seperti apa padatnya dinamika di negara kita sebenarnya tidak banyak yang mungkin saya tanyakan karena sebenarnya ada meskipun ada perspektif lain dari Pak Darwin cuma sebenarnya ada beberapa hal yang itu sebenarnya sudah masuk dalam informasi umum begitu ya Pak ya cuma ini mungkin ada slide lain begitu ini kebetulan oke saya lanjutkan lagi ya jadi yang ingin saya ketengahkan disini adalah nuansa atau iklim psikologis ya sehingga kalau kita hidup di zaman itu ada dalam ruang diskusi yang kokok-kok tadi kita bisa melihat SuperSmart itu lebih sebagai sebuah hasil bersama gitu ya dan akhirnya kita mendapatkan manfaat penyelesaiannya akhirnya jadi karena itu kita mungkin perlu melihat lahirnya SuperSmart dalam konteks sesuatu yang lebih smooth ya ketimbang dari sisi kescurigaan ketimbang melulu dari segi fisiknya ini ada di mana sekarang itu boleh saja tentu saja karena fisik itu bagian dari dokumen sejarah yang penting buat kita dan ya ada undang-undangnya juga bahwa asib itu harus dijaga asib kenegaraan tapi saya lanjutkan kisahnya jadi betapa ya betapa upaya mendekati Bung Karno untuk membuarkan PKI itu sudah sampai pada tingkat Pak Harto butung jenderal-jenderal yang menurut wawasannya Pak alam sahih orang Sumatera itu jenderal-jenderal yang keturunan Jawa yang mayoritas di Jawa ini itu sudah sampai pada tingkat patah arahnya artinya keadaan akan menggelinding terus dan Bung Karno terus mereposisi namanya juga seorang penguasa presiden pemimpin besar revolusi dan orang sekitarnya itu berusaha memperkuat tapi arahnya makin ke kiri itu bagi pandangan orang yang tercermin dalam buku-buku yang saya baca waktu merisafel atau meritul Kabinet Dwekora Subantino masih ada di situ Pak Nasution jenderal yang rehatif Pak Nasution dan selamat dari penculikan malah dicoret kan begitu ceritanya nah emu terus berlangsung nah yang ingin saya tambahkan ternyata ketegangan untuk mencari jalan keluar berupa pembubaran PKI itu bahkan berlangsung antara Om sama Kewonakannya dalam diskusi Dasar Ad sama Hasim yang ada apa namanya Alam Sahi jadi ditanya diskusi segitiga kali ini dan itu berlangsung mungkin di tanggal 6 Maret kalau versinya Pak Alam Sahi di rumah Dasar jadi Hasim diajak kemudian dia tanya apa yang ingin ditugaskan pada kita yang ini membujuk kawan kita ini kawan senior ya Bung Karno untuk mau memberikan melimpahkan kekuasaannya ya kan kepada Pak Harto kemudian kemudian ditanya nah ini debatnya jadi suasana debat ini panjang cuma maksud saya kalau kita mencoba mendekati peristiwa lahirnya super smart dengan melihat konteks waktu itu orang punya istilah secara hermeneutik kenapa sesuatu itu terjadi jadi jangan lihat dari sisi sekarang kalau kita ada dalam suasana itu semua orang bergerak mencari jalan keluar maka yang menjadi pertanyaan pada saat ya pada saat ini memang sahabat sahabat sekali sahabat Bung Karno ini susah sekali membujuk seorang teman yang selama ini kita hormati ada ditampung kekuasaannya untuk menyerahkan kekuasaannya terus ditanya oleh pada saat ini melimpahkan kekuasaan atau menyerahkan ini bisa menyerahkan bisa sampai menyerahkan kekuasaan apalagi itu gak bisa kemudian oke lah kalau sulit dengan istilah menyerahkan kekuasaan melimpahkan kekuasaan emang kita tahu ya kalau menyerahkan diserahkan kalau melimpahkan itu kita bisa bayangkan analoginya ada air di dalam bak airnya sampai berlebih dan akhirnya limpah airnya sendiri masih di dalam bak bak itu masih berfungsi sebagai penampung air cuma ini melimpahkan artinya ada bagian kecil yang dilimpahkan pada pihak lain dalam hal ini kepada pahar itu ceritanya nah kemudian Hasim ini sampai penasaran kenapa gak bisa om kok gak sanggup kan begitu ya kan kemudian diakinkan bagi Bung Kanor rasanya biasa melimpahkan kekuasaan ya pernah kok pada ngasih melimpahkan kewenangan pada Bung Hatta pernah ya itu tahun 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 50-an pada Bung Sarir pernah pada Srafludin perawiran negara pernah jadi dalam keadaan-keadaan genting si Bung Karlo Sang Forokulamator pesidikannya ini pertama itu bisa melimpahkan menugaskan ya jadi akhirnya dengan begitu hampir yakin dasar nah kulminasinya yang membuat dia akhirnya jalan juga sampai diungkit-ungkit kisah meninggalnya putra dasar oleh Hasim Om masih ingat gak anak Om bayi juri yang sekarang dimakamkan di Taman Pahlawan Om nangis nangis tersudu-sudu waktu dia dimakamkan ya nah sekarang negara yang diperjuangkan oleh anak Om dan banyak orang yang sudah meninggal sebagai pahlawan itu sekarang terancang pecah menjadi negara kecil-kecil dan begitu ceritanya akhirnya ada saat mau jadi artinya suasana itu sampai ngorek-ngorek kisah ramal sudah sampai mengungkit-ungkit analogi pernah ada penyirahan dari Bung Kano Kepialan nah mereka berangkat ya kemungkinan besar mereka berangkat di tanggal 9 Maret di tanggal 9 Maret itu berdua mereka berangkat dapat surat jalan surat jalannya ditekan oleh Pak Harto ya akhirnya mereka ke sana dan itu pun pakai berbagai macam siasat ya pada saat masuk dulu kemudian Hasimning masih nunggu di toko kue untuk beli serabi buat Bung Karno ini di bukunya Hasimning diketatkan serabi dan putumayang kue kesenangannya Bung Karno sampai begitu nah kemudian akhirnya mereka bisa masuk di sana ya mereka masuk sebelum asar kemudian Bung Karno senang sekali di kunjungi disitulah ngobrol pada saat sampai Bung Karno ya ngobrolan itu kalau ingin lengkapnya dimana bisa diikuti di bukunya Hasimning dan itu menarik kisahnya ya salah satu kisah yang yang ingin saya sharing itu adalah ketika Bung Karno muncul kecurigaan ya kan Bung Karno menceritakan gitu ya keadaan itu sampai akhirnya Bung Karno tanya kamu disini disuruh Suharto ya kesini enggak kata pada saat jadi dialog antara Bung Karno itu berlanjut lebih intensif dengan Hasimning Bung Karno sempat ngeledek Hasimning kamu memang orang minang terbicara jadi susah sekali ya suasana membunjuk tetapi pendekatan pertama mengenai pelimpahan kewenangan itu itu sudah dimulai oleh Pak Dasa dan Pak Hasimning sehingga ketika General Tiga General itu datang Bung Karno sudah sempat mendapatkan referensi yang hampir sama permintaan yang hampir sama gitu ya jadi itu memang kita lihat inilah bagian kekayaan kultural masyarakat kita yang saya sampaikan tadi konteks yang tersirat itu lebih penting memang karena itu kita digolongkan oleh ilmuwan yang bernama saya lupa nama awalnya tapi Hal Mr. Hal A-A-L-L-H-A-L-L kita ini high context masyarakat high context jadi membujuk datang berkali-kali akhirnya bisa menghasilkan interpretasi wawasan baru pada stigma berpikir baru di seseorang dengan ketokohan seperti Bung Karno waktu itu jadi didekati oleh orang yang dia sangat kenal dan sahabat lama dan Hasim Ning ini adalah ponakan Bung Hatta sebetulnya betul-betul ponakan Bung Hatta yang Bung Karno sering menggunakan jasa Hasim Ning ini untuk urusan-urusan yang relatif personal yang dimaksud urusan yang relatif personal antaranya waktu membujuk Ahmad Hussein ya satu tokoh yang keras kepala di Sumatera dalam peristiwa PRRI agar mau menyerah itu Bung Karno menugaskan Hasim Ning jadi artinya tolong kita coba apa namanya pahami ini yang disebutkan secara hermenetik memahami kisah-kisah itu bahwa para jendera yang akhirnya datang ke Bung Karno itu sudah mencoba mencari orang-orang terdekat Bung Karno untuk membujuk jauh dari kata untuk mengambil alih kekuasaan untuk membujuk melimpahkan kewenangan yang akan digunakan dalam rangka mencari jalan keluar nah dialog itu sulit sekali sampai dapat ide sekali waktu yang namanya Pak siapa Pak Hasim Ning ini dia lihat Bung Karno Pak saya itu sangat terkesan kalau melihat Bapak lagi pakai peci nah tiba-tiba itu idenya tapi di Bogor ini secara pribadi ketika Bapak membuka peci saya baru sadar Bung Karno sudah sangat botak jadi botak sekali ini sesuatu yang personal pribadi tapi apa body to body ya Bung Karno bilang ya memang urus negara yang tadinya berbeda-beda dan bersatu ini sulit gak mudah nah kepala botak ini salah satu akibat nah disitulah Hasim Ning masuk lagi dan gelombang kedua obrolannya tapi negara yang sudah Bapak susah payah satukan perjuangkan sejak muda itu sekarang terancam menjadi negara kecil-kecil Pak kan gitu kan terus obrolannya berlanjur lagi ya saya yakin kok rakyat itu 90% masih berdiri di belakang saya atau bukan Hasim Ning menjawab lagi saya justru sangat yakin Pak yakin betul lebih dari 90% cuma masalahnya antara Bapak dengan rakyat itu sekarang ada ganjilan ya ini Subandrio jadi Subandrio itu memang waktu itu sudah mendapat cat Durno ya beliau ya yang terlepas dari kebenarannya karena orangnya juga sudah gak ada cuma maksud saya di dalam iklim psikologis masyarakat ini cenderung memecah belah antara angkatan ini ada di balik peristiwa dan ini yang membuat Bung Karno bimbang ya jadi Pak Harto pun bimbang cari jalan keluar begini di tengah Bung Karno orang yang sangat dia hormati kagumi ya sangat dia agungkan itu kok masih seperti itu ya karena Pak Harto tidak mau kualat pada Bung Karno gak mau dia ya karena dia gak dia 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 tahu langkah-langkah keamanan bagaimana tetapi dia takut kualat di buku Sofian di buku Yusof Wanandi saya interupsi dulu ke arah bagaimana personaliti Pak Harto terhadap Bung Karno Mamanang Bung Karno Pak Harto itu untuk diketahui telah pada bulan-bulan Maret tahun 67 artinya setahun setelah Super Semar itu udah dipaksa-paksa untuk ngambil posisi presiden ya posisi sebagai presiden tapi beliau itu tetap gak mau sampai yang namanya pelantikan pejabat presiden ya dari Bung Karno ke Pak Harto itu tertunda berjam-jam dan baru berlangsung subuh dini hari ya jadi dari jam 7 malam 8 malam 9 malam terus karena apa karena Pak Harto tidak mau dilantik sebagai pejabat presiden menurut beliau ya amal presidennya masih Bung Karno dia hanya pelaksana tugas pejabat presidennya pun bukan beliau masih Bung Karno dia hanya pelaksana tugas ya akhirnya disepakati Pak Harto mau kalau dia pelaksana tugas dari pejabat presiden Bung Karno kemudian di dalam pidatonya yang mengagetkan orang ternyata Pak Harto minta kerewaan masyarakat karena pelaksana tugas presiden ini masih akan menempatkan Bung Karno sebagai presiden ya nah jadi dan ini bukan hanya di bibir saja dalam kesaksian Yusuf Manandi jadi Yusuf Wanandi itu kakaknya Sofian Wanandi salah seorang tokoh senior dari partai katolik saya kira ya angkatan 66 yang senior ya itu mengisahkan dua kejadian yang menunjukkan betapa Pak Harto itu berlaku takzim pada Bung Karno ya sebagai presiden maupun sebagai image ya jadi setelah menjabat sebagai pelaksana tugas presiden jadi sudah presiden di mata orang banyak sudah pengganti presiden itu pas ada rapat pertama ya ada lagu kebangsaan Indonesia Raya di setel dan Pak Harto disitu sebagai presiden begitu selesai Pak Harto seperti bertanya ke kiri kanan dia melihat itu lagu kebangsaan barusan untuk siapa orang disitu baru terkesima baru sadar bahwa tetap Pak Harto mengingatkan lagu kebangsaan itu mesti membuat presiden dan dia bukan presiden dia pelaksanaan terus yang kedua ketika melantik siswa-siswa IMN di Jogos waktu itu Gubernur Akabri Pak Surono menjemput pakai jeep mobil jeep sedangkan orang-orang sekitar Pak Harto ini kisah Yusuf Walandi dia menyebut dirinya sebagai kami kami menyediakan RI1 mobil RI1 Pak Harto tidak naik mobil RI1 Pak Harto naik jeep gitu jadi artinya secara real apa yang diungkapkan maupun lewat tindak tandu Pak Harto itu menunjukkan Bung Karno itu presiden dia pelaksanaan tugas mungkin sampai pemilu atau bagaimana kita tidak tahu saya balik lagi jadi terjadi proses dialog antara Bung Karno dengan Asim Ning dan ini bukan dialog yang baru karena memang sudah sering dialog beliau-beliau ini tentang urusan yang lain sampai akhirnya Asim Ning meyakinkan Subhandro ini seperti memagari dekatnya Bung Karno pada rakyatnya sampai akhirnya pada bujukan agar Bung Karno ingat bahwa pendukungnya itu bukan hanya 90% rakyat tapi Bung Karno masih ada masih tidak sadar ada pendukung yang setia pada dia dan Bung Karno tidak menyadarinya siapa itu ya Soeharto kata Pak Asim Ning memang kamu kenal Soeharto kenal sih tidak terlalu 4 kali saya ketemu cuma orang melihat bahwa Soeharto itu adalah orang yang berusaha melindungi Bapak sekarang ini boleh dibilang pemerintahan Bapak itu lumpuh menteri-menterinya entah kemana kehidupan warat maharif tidak berlangsung di kota itu jangan Bapak dibobor lagi kan gitu ceritanya akhirnya kalau ke Asim Ning Bung Karno lebih tegas dan lebih lugas untuk marah ya mencurigai bahwa Asim Ning ini juga disuruh war tapi mereka menyangkal tentu saja akhirnya pertemuan berakhir hingga larut malam ya diselingi makan serabi yang dibawa sebagai oleh-oleh dan gitu dan walau hasil sudah saat punya optimisme karena Bung Karno sempat ngomong nanti dia saya pikir nah tanggal 9 Maret jadi secara psikologis Bung Karno sudah terpikir sudah pernah dirayu bahwa salah satu jalan utamanya itu adalah membubarkan PKI dan memberikan limpahan kewenangan jadi kalau di belakang hari Pak Harto mantap ya membubarkan itu nomor satu beliau punya keyakinan bahwa PKI itu harus dibubarkan ya sebagai jalan keluar sosial politik untuk urusannya kemudian teknis keamanan nantinya tetapi Pak Harto juga yakin bahwa Bung Karno sudah tahu kalau dia diberi keurangan karena Pak Harto pernah minta memang dia akan membubarkan PKI saya yang jadi BMP yang ketiga adalah Bung Karno sudah didekati oleh orang-orang ketiga termasuk oleh jenderal itu kemudian jenderal-jenderal yang mendatanginya di Bogor berikan aja kewenangan lebih besar kepada Pak Harto jadi kalau di belakang hari Pak Harto bilang Bung Karno sudah tahu bahwa saya akan membubarkan PKI sudah tahu Bung Karno tapi bahwa kewenangan di dalam SuperSmart tidak menyebutkan sama sekali eksplisit bahwa membubarkan PKI yang ada adalah mengambil tindakan yang perlu yang dipandang perlu demi mengamankan demi apa itu jelas ada jadi kalau misalnya itu mungkin yang bikin Bung Karno risau kata Ibu Hartini dalam dokumen yang saya baca bulat-balik tidak bisa tidur di satu pihak dia tidak mau mengubarkan PKI di lain pihak dia tahu Pak Harto akan membubarkan PKI di satu pihak dia merasa dia sadar dia baru saja melimpahkan kewenangan gitu loh ya kan jadi betul kalau Pak Harto dengan mantap jadi walah hasil tanggal sembilan itu pulang mereka nah di tanggal sepuluh ketegangan yang saya kisahkan tadi di kisahkan di buku itu terus berlanjut karena ada informasi RPK dia akan menyebu istana mengepung istana untuk mengambil Subantrio dan tanggal sepuluh itu ya sudah dipimpin langsung ini menurut yang saya baca dari kisah orang sekitar Bung Karno termasuk Jenderal Bangil ya dipimpin langsung oleh Sarwa Edi ya mengambil Subantrio ya Sarwa Edi mengendalikannya dari gedung BI kalau masalah ya tetapi yang sampai ke situ adalah waktu itu gak tahu saya pangkatnya ada Pak Kak Harseno ya itu yang mimpin Kopassus gak berhasil gak mendapatkan untuk ngambil Subantrio jadi tanggal sepuluh itu ya kemudian Bung Karno pindah lari gue rasa maaf mengkatkan apa yang salah pergi terburu-buru dari istana ke Bogor lagi karena sudah ada isu ya bahwa RPK akan masuk ke istana untuk mengambil Subantrio akan nyerbu nah ada ya sebuah momen yang saya kira ini juga penting diketahui tapi kurang dikisahkan bahwa tanggal 9 Maret berarti 2 hari sebelum 11 Maret 1 hari sebelum 10 Maret yang isunya RPK akan nyerbu itu terjadi rapat penting di markas Kostrat yang hadir paling tinggi waktu itu adalah Pak Jenderal Panggabean mungkin Jenderal Panggabean ini posisinya orang kedua setelah Pak Hartog saya lupa disitu sudah panggap atau masih wapanggap kemudian ada Pak Sumitro Jenderal Sumitro Jenderal Sumitro belakangan kita tahu jadi panggap kantip kemudian ada Pak Basuki Rahmat ada Pak Umar Wira Hadi Kusuma dan ada Pak Kemal Idris apa yang terjadi disitu terjadi perdebatan apa langkah-langkah yang perlu ini sebelum SuperSmart yang harus dilakukan untuk dalam tanda kutip menekan Bung Karno itu ceritanya nah kemudian di 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 Tentang Modus menekan yaitu dengan cara melepung atau dengan cara tentara-tentara berpakaian tentara tanpa identitas nah disitu bayangkan ya ada dialog cukup keras antara Kemal Idris sama Umar Wira Hadi Kusuma yang satu pangkostrat yang satu kaskostrat jadi level atas sama level kedua ya kan dimana Kemal Idris yang dikenal sebagai orang yang dalam tanda kutip berangasan itu diminta membatalkan langkahnya ya untuk mengepung gitu ya tapi akhirnya disepakati untuk mengirim pasukan tanpa tanda pengenal jadi apa yang pesan yang disampaikan disini di kalangan tentara yang kontra pada Bung Karno sekalipun gitu itu terjadi perdebatan jangan begitu atau kita ngambil langkah ini jadi bahwa ada pasukan tanpa tanda pengenal itu sudah smoothing pelembutan dari pasukan resmi yang pakai tanda pengenal yang akan masuk ke istana gitu loh sehingga tanggal 10 Maretnya gak jadi yang membuat Bung Karno akhirnya pergi dari istana buru-buru ke Bogor jadi sehari sebelum 11 Maret kalau pakai 11 Maret pakai helikopter juga terburu-buru juga itu ya rapat langsung diselesaikan ditutup diserahkan pada Pak Limena jadi artinya terburu-burunya pun sudah ada di tanggal 10 Maret kabarnya malah lebih keras disitu ada pasukan LPK akan nyerbu gitu loh ceritanya kalau besoknya itu sudah lebih pelembutan pasukan tanda pengenal ini yang ingin saya sampaikan bahwa menekan Bung Karno itu ada tetapi menekannya pun sudah pakai langkah pelembutan dan itu bukan dilembutkan tetapi hasil perdebatan dari genera-general itu untuk memilih menurut saya jalan yang elok gitu loh ya kok pakai ada menekan ya kan kok gak melakukan langkah keras selain bisa menimbulkan pertumpahan darah karena masyarakat kita ini masyarakat yang high context jadi memberi kesan image ya membangun persepsi baru meyakinkan lewat langkah-langkah pinggir jadi pakai secara etok-etok gitu gak tahu Anda kan Jawa itu itu apa gak saya menggunakan istilah secara etok-etok gitu ya jadi gak direct langsung gitu ya nah jadi kalau kemudian tanggal 11 Maret Bung Karno terburu-buru dan mengalami conditioning itu dan didatangi dengan konten minta berikan kekuasaan kewenangan lebih jauh percayaan pada Pak Harto itu berarti Bung Karno bukan baru dapat informasi itu sudah berapa kali lantas Pak Harto membubarkan PKI dini hari ya di tanggal 12 Maret kalau di buku-buku disebut jam 4 pagi kemudian diiringi dengan parade pawai ya kemenangan ya oleh mahasiswa-mahasiswa di tanggal 12 Maret kalau 11 Maret itu kalau gak salah hari Jumat ya 12 Maret itu hari Sabtu tapi yang menariknya pengumuman lewat RRI bahwa PKI dibubarkan nah ini mungkin relatif baru itu baru terjadi di jam 2 jam 2 siang jadi pawainya mungkin duluan tapi jam 2 siang baru keluar pengumuman PKI sudah dibubarkan yang diumumkan yang diumumkan dari pagi adalah Bung Karno memberikan kewenangan atau melimpahkan kekuasaan bukan memberikan kekuasaan ya melimpahkan kekuasaan kewenangan kepada Pak Harto Super Semar itu baru diumumkan bahwa PKI-nya dibubarkan dan diumumkan siang itu Pak Harto yang minta agar ada penundaan gitu loh ya jadi artinya saya menyebutnya lagi peskiwa Super Semar pembuaran PKI itu sudah melalui rangkaian pelembutan dan waktu itu diumumkan konon menurut kisah Pak Mangil ya yang selama ini ada di sekitar Bung Karno saat itu itu Bung Karno-nya lagi di atas helikopter lagi di atas helikopter balik dari istana Merdeka balik ke Bogor begitu dia sampai Bogor Bung Karno-nya belum tahu PKI dibubarkan itu tidur siang dulu Bung Karno-nya ketika bangun sore baru dia dapat kabar PKI sudah dibubarkan nah marah besar ya dan setelah itu pasca Super Semar dan pembubaran itu ya ada peristiwa yang menunjukkan betapa Bung Karno masih kuat betapa Pak Harto masih ditegur ya jadi memang kita tahu intinya Super Semar itu kurang lebih ada tiga butir kalau kita lihat ya yang pertama itu dengan pertimbangan ini dan itu untuk menjaga memelihara wibawa kepemimpinan dan ajaran Bung Karno maka diperintahkan mengambil tindakan yang dipandang perlu nah itu Pak Harto sudah melakukannya ada beda persepsi disini tindakan yang dipandang perlu itu mestinya tidak sampai ke membubarkan dan PKI kan gitu yang kedua adalah senantiasa melakukan koordinasi dengan lima angkatan lain itu Pak Harto saya kira melakukan itu ada di dalam sejarah maupun ada di dalam kisah ya kemudian yang terakhir senantiasa melaporkan nah ini yang kita bisa menyelidiki masing-masing ya secara independen bagian mana dari Super Semar itu barangkali yang dilaksanakan oleh Pak Harto dan bagian mana yang dengan kesungguhan tetap hati dilakukan oleh Pak Harto dan itu disusul disusul dengan ketegangan karena di tanggal 14 Maret berarti hari minggunya bentar 12 hari Senin hari Senin Bung Karno memanggil semua pimpinan termasuk Pak Harto termasuk Pak Harto termasuk Pak Harto dan marah-marah disitu ya tentang pembunaran PKI ya Pak Harto ada disitu ya kemudian di tanggal 14 Maret itu juga semua pasukan khusus angkatan ya PGT dalam hal ini kita taunya itu mungkin Kopaxgat kalau sekarang kemudian Marinir waktu itu KKO ya kemudian Menpor atau BRIMO waktu itu polisi dan RPK itu semua dalam keadaan siaga dan ini semua belakangan ya menurut info dari Pak Jendrana Setyon karena apa namanya salah paham yang disebarkan oleh Pak Subandrio bahwa RPK akan menyerbu halim menyerbu halim lagi begitu ya sehingga semua angkatan mempersiapkan diri dan jadi situasi seperti mau mau apa ya mau terjelembab ke suasana perang perang saudara antara angkatan ya jadi bisa dibayangkan setelah 11 Maret 12 Maret bubar 13 Maret Bung Karno Pak Harto didatangi oleh Lemena sama Danjen KKO Pak Hartono waktu itu tanggal 14 Maret Bung Karno rapim dengan tentara-tentara dan pasukan-pasukan khusus dari tiap angkatan siap-siaga setiap yang mau perang dan udah gak salah ya iklim psikologis masyarakat itu adalah Biak Radini Pak Subandrio dan tanggal 18 tanggal 18 akhirnya Subandrio ditangkap yang menangkapnya adalah Pang Dam Limajaya Pak Amir Mahmud dan Pak Amir Mahmud itu untuk diketahui dalam banyak interpretasi di buku-buku disebut sebagai orang yang di tengah-tengah ya dan masih pengagum Bung Karno jadi Pak Amir Mahmud itu sampai mendatangi Bung Karno minta diserahkan buat kebaikan kita kebaikan Bapak serahkan ke saya Pang Dam Limajaya Panglima Daerah Militer Limajaya Subandrio serahkan ada di mana akhirnya Bung Karno menyerahkan ada di guest house tapi sambil membisikkan ya itu ada teksnya kalau jangan dibunuh dan Pak Amir Mahmud menjawab kami militer bukan seperti PKI Pak melakukan di abang buaya kami tidak begitu kami ada heran jadi ditangkep lah Subandrio jadi selanjutnya ke arah sana sampai tanggal 30 September Kabinet Glikora disempurnakan lagi nah kali ini orang-orang yang bersama Bung Karno menyempurnakannya itu bukan Subandrio lagi tapi ada Sultan Hamukubono ada Kiai Haji Idam Halid ada ada Malik ada satu lagi Ruslan Ablogani jadi ada tokoh-tokoh yang memang sesuai dengan kapabilitas dan dihormati masyarakat itu itu kisahnya di Nomenra cukup komprehensif Pak ya saya mendengarnya seperti benar-benar mendengar kamu selengkap tapi ini dari perspektifnya buku yang atau mungkin penuturan yang dicisahkan oleh Pak Darwin begitu Pak ya mungkin nanti kalau ada perspektif lain kita juga bisa mendengarkan dan mungkin bisa kita tanya-tanya juga disini saya cukup amaze juga dengan pengetahuan sejarah Pak Darw ini luar biasa itu ada di buku cuma memang bagi kita yang cukup waktu apalagi di usia seperti ini makin makin bisa menghubungkan pengalaman-pengalaman dulu dan simpang siur yang kita dengar dan kita kembali ke apa sih pokoknya yang pokok itu adalah hidup kan harus berjalan normal lagi dan kita jangan sampai saling menumpahkan darah cuma yang saya titipkan satu pesan halus disini dibalik Bung Karno itu banyak penasihat-penasihat spiritual yang orang gak kenal misalnya ya jadi bagi yang tertarik ada kakak Bung Karno dalam tanda kutip jadi kakak Sufi di Petojo namanya siapa saya lupa namanya beliau itu ya Abdul Rahim kalau gak salah itu dari Banten lahirnya sama-sama Bung Karno sama-sama namun Juni dan ada satu lagi kakaknya yang kita tahu kakaknya Radin Ajeng Kartini Radin Mas Sosro Kartono yang ada di Banten nah beliau-beliau itu adalah orang-orang yang berjasa membesarkan alam pikiran Bung Karno belakang hari yang membuat Bung Karno itu tahu yang mementingkan untuk memelihara persatuan-kesatuan kalau mau Bung Karno tetap di posisinya makanya gak bisa begitu aja dia dikalahkan selain rakyat masih sangat mendukung angkatan-angkatan itu juga begitu dan termasuk Pak Harto juga masih sangat mendukung Bung Karno sebetulnya di lain pihak Pak Harto sendiri kita tahu ya lewat banyak quotation tentang personality beliau atau filosofi yang beliau yakini ini adalah pribadi yang menghormati orang lebih tua gitu ya jadi banyak kisah yang akan membuktikan bahwa Pak Harto itu naik ketampu kekuasaan itu banyak didesak oleh pihak lain untuk lebih cepat malah malah beliau itu termasuk yang keren karena gak mau menempuh jalan inkonstitusional dan gak mau walat di belakang hari pada orang yang beliau hormati dan berjasa buat kita semua itu kisah-kisah di balik itu terima kasih terima kasih sekali Pak Darwin saya terima kasih saya sudah meluangkan waktu juga untuk platform Keep Your Story Live ini ya untuk bisa berbagi nanti kita akan butuhkan untuk materi-materi lain mungkin tema-tema lain terkait dengan sejarah ini ya insya Allah mudah-mudahan saya mohon maaf kalau ada yang beri atau kurang saya sampaikan demikian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati